yang baru Bapak Ibu sekalian izin pimpinan, tapi saya ada naluri ada naluri yang kuat ingin membuktikan bahwa kami-kami di Komisi 2 ini sangat-sangat berintegritas walaupun terkadang keluar kita disini hanya banjir air mata tapi bukan disitu masalahnya, kami butuh amal jariah di hari kemudian nanti untuk itu selanjutnya saya kelan karena ini tidak bisa dipisahkan lan adalah wadah yang membantu Presiden dalam menyempurnakan dan memelihara serta meningkatkan pengembangan daya guna dan hasil guna Bapak saya Pak jujur bukan karena saya orang dari Suri Selatan itu kepalaan Pak Andi Taufik di Suri Selatan hebat itu Pak, jago saya pernah menantang beliau bahwa eksistensi lan itu adalah melahirkan sistem dan subsistem kinerja aparatu sipil negara sehingga saya buat laboratorium inovasi karena lan itu pada prinsipnya membutuhkan inovasi untuk pengembangan lebih jauh jadi pada kesempatan ini saya ingin sekali menyampaikan bahwa semangat pemerintahan sekarang ini kita tidak perlu ragukan Bapak Prabowo itu luar biasa dia menempah lahir dan batin para pembantu-pembantunya dan ini harus linear kebawah ini harus linear kebawah kami dari komisi dua pasti akan memantau terus seratus hari kerja itu bukan hanya stigma Pak tapi dibutuhkan karya nyata bahwa oh betul lembaga kementerian ini dan sebagainya telah memperlihatkan semangat mereka berhujang-hujang di sana Pak pembantu Bapak Ibu sekaliannya hanya dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan inovasi agar supaya apa keinginan Bapak Presiden kita dapat terpenuhi selanjutnya Ombudsman Ombudsman ini Bapak Ibu sekalian kan hanya ada di 38 provinsi kalau tidak salah tidak sampai ke kabupaten kota nah saya rasakan perilaku maaf ini oknum bukan lembaganya bukan wadahnya saya merasakan bahwa masih dibutuhkan edukasi dan transformasi ke daerah-daerah eksistensi Ombudsman itu Pak Ombudsman itu adalah wadah yang mengawasi fungsi pelayanan publik fungsi-fungsi instrumen di eksekutif maupun di legislatif itu diawasi terkait fungsi pelayanan publik kepuasan masyarakat Ombudsman harus meneropong pejabat dalam struktur atau di luar dari itu adalah pelayan masyarakat sebelum Ombudsman ada masyarakat yang melayani pejabat-pejabat itu paradigma ini berubah paradigma ini berubah Ombudsman hadir tapi kenyataannya Ombudsman eksistensinya terkadang bias dia masuk kepada manajemen pemerintahan dia masuk kepada lembaga organisasi yang namanya pemerintahan salah keliru kalau besitur organ organ dari perusahaan itu punya perilaku yang mengecewakan yang merugikan masyarakat ah masuk nih tapi kalau kepala daerahnya menggeser memutasi dan lain-lain jangan dicampuri Pak ini yang terjadi saya rasakan Pak saya hanya memberhentikan sekda dengan melalui evaluasi jabatan ada KSN dan lain-lain sebagainya sudah ada rekomendasi karena yang dirugikan masyarakat NGO dan lain-lain maaf ini forum kita ini forum untuk menuju kemajuan bangsa ini kok dia masuk menggerogoti memeriksa ini salah sehingga saya punya kesadaran bahwa kondisi ini karena proses edukasi dan transformasi secara menyeluruh secara komprehensif belum tercapai insya Allah kami di Komisi 2 ini percayalah kami adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara ini Bapak dan Ibu sekalian tidak akan pernah luput dari pemantauan kami karena kami semua punya latar belakang yang mengabdi untuk bangsa ini terima kasih pimpinan terima kasih Pak Taufan boleh kasih tepuk tangan Pak Taufan Pawe Bu Menteri beliau ini mantan wali kota Parepare dua periode kota cintanya Habibie dan Ainon terima kasih Taufan Pawe